disegutukan anisya jadi bapak ibu sekalian makanya niat itu sangat utama dan mungkin panjeningan kulus sudah paham bagaimana cara bersotago yang ikhlas itu bagaimana kalau tidak bisa terang-terangan ya disem disembunyikan makanya ada orang kalau ada kar kaleng-kaleng berjalan itu biar tidak nampak tetangga kan kirinya kan ditutup ya ditutup dimasukkan jadi 10.000 ditutup 5.000 ditutup 20.000 ditutup saya kata dibuka 5.000 10.000 20.000 ditutup ikhlas karena Allah saya kata dibuka ya jadi hati-hati bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du bapak ibu yang kami hormati Alhamdulillah sampai kepada hari yang ke-23 ya kita dalam keadaan sehat wa la'afiyah mudah-mudahan kita berpuasa satu bulan penuh dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan serangkaian ibadah kita di bulan romantun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah bapak ibu yang kami hormati diantara ibadah yang dianjurkan di bulan romantun ini adalah supaya kita memperbanyak sodakoh dan Alhamdulillah umat Islam atau masyarakat juga menyambut baik anjuran ini sehingga kalau kita lihat sodakoh yang dilaksanakan di bulan romantun ini lebih banyak lebih semarak dibandingkan dengan hari atau bulan-bulan yang lain mulai dari bapak pemberian takjil santunan fakir miskin anak yatim ini sampai kepada orang-orang yang tidak pernah melaksanakan zakat malnya banyak yang sadar di bulan romantun ini melaksanakan zakat mal yang perlu kita perhatikan di dalam sedekah itu hal-hal yang jangan sampai sodakoh kita ini menjadi nilainya berkurang atau menjadi sia-sia untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadikan sodakoh kita itu pahalanya kurang atau tidak dapat pahala sama sekali saya sebut sebagai virus sodakoh apa itu yang pertama ria panjenengan kulo sudah paham apa itu ria melaksanakan suatu amalan ibadah niatnya bukan karena diperintah Allah atau bukan karena Allah dan juga harapan imbalannya bukan kepada Allah itu ria itu model ria yang pertama begitu jadi sudah niatnya bukan karena Allah karena manusia harapannya juga imbalannya dari manusia baik itu sanjungan biar dikatakan orang baik biar ada orang yang menghormati dan sebagainya model ria yang kedua kadang ada juga orang itu sodakoh di samping ya karena Allah di sisi lain juga mengharapkan pujian sanjungan dari manusia jadi karena Allah ya karena manusia ya bapak ibu yang kami hormati jika awal niat orang sodakoh seperti itu bahkan ibadah-ibadah yang lain itu ibadahnya sia-sia karena ikhlas karena Allah itu ruh segala ibadah kita untuk model yang pertama rasul menyampaikan inna akhwafa ma'ahofa alaikum asyirkul asgur sesungguhnya yang paling aku takutkan untuk kalian itu syirik kecil ditanyakan kepada rasul ya rasul syirik kecil itu apa rasul bersabda yaitu ria ini model yang pertama model yang kedua disamping niat karena Allah juga dapat pujian manusia rasul bersabda dalam hadis kudsi hadis kudsi itu firman Allah yang disampaikan ke rasulullah kata rasul Allah berfirman barang siapa yang melakukan amalan ibadah untukku lalu disekutukan selain aku juga karena orang lain atau karena orang manusia maka ibadah itu seluruhnya untuk manusia untuk yang disekutukan saya bebas untuk membalas atau berlepas diri untuk membalas amalan ibadah itu dalam kata lain ya jauh apa namanya tujuh itu kalau pujian ya pujian itu aja wa'ana aghniya wa'ana aghnal aghniya dan saya adalah orang atau dat yang tidak butuh disekutukan anisyudi nah jadi bapak ibu sekalian makanya niat itu sangat utama ya dan mungkin panjen dengan kulu sudah paham bagaimana cara bersodago yang ikhlas itu bagaimana kalau tidak bisa terang-terangan ya disem disembunyikan makanya ada orang kalau ada kar kaleng-kaleng berjalan itu biar tidak nampak tetangga kaleng kirinya kan ditutup ya ditutup dimasukkan gitu ya jadi sepuluh ribu ditutup lima ribu ditutup dua ribu dua puluh ribu ditutup saya kata dibuka lima ribu sepuluh ribu dua puluh ribu ditutup ikhlas karena Allah saya kata dibuka kita bisa riak ya hati-hati itu yang pertama yang kedua pahala sodago kita itu bisa berkurang bahkan hilang disebabkan oleh alman almanun itu nyebut-nyebut ini jawa yang ngundat-ngundat saya ini contoh mawar ini masjid ini terlebihnya tak bantu seratus juta bahkan mungkin diwujudkan menara menara itu itu wujud sudah kok saya anggur wong diceritanya setiap orang diceritanya bahkan dia bangga sekali dengan cerita-cerita seperti itu hati-hati itu sudah termasuk ngundat-ngundat dulu aku anaknya gak ada sekolah gak ada di sarjana saya nyekolah aku saya tidak bergabung apa ini gak balas baik ya pada yang bantu tadi saya lalik aku tambah nyebutin ini tambah semenang tambahan soalnya apa gak ada yang balik bapak hilang hilang pahalanya hilang sudah hati-hati kita sudah buat itu luar biasa itu virus-virus yang kita hindari yang ketiga al-adha menyakiti hati yang menerima baik cara menyakitinya secara lesan atau secara perbuatan contoh secara lesan pagi-pagi ada pengemis esok-esok jaluk nah ya jambut gawih kan dulu ya sakit buat yang minta itu sakit buat hatinya sakit udah kuat seger masuk jaluk nah ya walaupun ngekei memberi uang 2 ribu atau 5 ribu krono ngomong ngoteng tapi gak ikhlas saya nopo mali hati ngeteng jubuk dompet jari sing jalu wah alamat dikini dompet itu berarti gede-gede duwe soalnya sing metu duak ngeten paling yuk duak jili karini belonjo karan dompet sing lanang sing metu seger bila-bila seger bentul seger juga diseket hmm sosok petang pulwalu ngoteng ikhlas ini bapak sing sing dikai ini klo sing pengemisnya itu kira-kira hati nih lorong bapak sakjanya ya nak petang pulwalu niku menghitungannya konek 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 itu itu secara perbuatan dan secara perkataan menyakiti gak boleh atau ngasihkan barang yang sudah basir yang tolong gue ya the leg ngebu kolam ngurimajuku saya notar syurutin alibu coba sih.tonton nomor mampu orang mampu-mampu anak ikan jarang makan kolom kalau gelang ini apa pun kalau mampu dikasihkan tetap dan sebagainya dan sebagainya nah Bapak Ibu yang kami hormati Hai terkadang orang menyakiti hati orang yang diberi itu merasa yang diberi itu tidak berhak menerima contoh tadi itu sehat minta-minta kerja itu lah ya Om namanya kadang-kadang saya itu lari-lari amin ngerti niku ya pernah saya ditanya sama teman-teman saya katakan teman-teman kan ada beberapa teman yang tanya pada saya Ustadz kalau ngasih anak-anak pengamil gimana ya kenapa Hai itu apa enggak dibuat minum-minum itu padahal nunggu saya lalu api ngamen timbakan ngerampok gitu daripada mencuri lebih baik ngamen mengenai urusan uangnya nanti dibuat main dibuat judi dibuat minum bukan urusan kita yang memberi bukan mengenai yang kita kasih itu orangnya kaya orangnya bisa kerja bukan urusan kita pada zaman Rasulullah dalam hati sirwet Bukhari Muslim diceritakan ada orang itu kepengen sekali sodako pun bengi-bengi metu sodako setelah sodako ternyata pagi harinya itu ada suara-suara banyak eh tadi malam ada pelacur dikasih sodako nah itu dengar orang yang sedekat tadi itu yang sedekat tadi itu bilang waduh salah salah alamat sodako pelacur kata kasih sedekat sudah besok saya akan sedekat lagi yang kedua kalinya sodako malam hari juga dikasihkan pada yang ia kendaki ternyata pagi harinya juga banyak suara ya suara yang ia dengar ternyata sodakonya itu yang terima orang-orang yang kaya dia merasa waduh salah lagi saya sodako sekarang itu Bapak banyak lo orang mampu minta-minta ini belum ketika ada pendataan ada BLT ini tinggi kadang di mobil yuk ada daftaran rektun pengemis itu ada yang kaya raya pak kurang lebih lima tahun yang lalu diberitakan jawab pos ternyata kita punya pengemis itu punya sawah yang luas punya rumah yang bagus punya sapi banyak coba Hai padahal orang meminta-minta itu enggak boleh kecuali dia sangat membutuhkan dan tidak ada yang menanggung biaya hidupnya pun saya teruskan ternyata tadi itu keliru orang kaya ternyata yang dikasih seteka waduh keliru yang kedua coba yang ketiga saya sodako lagi besoknya malam hari dia keluar saya sodako lagi ternyata pagi harinya sama orang-orang pada bicara yang dikasih seteka itu ada seorang pencuri waduh keliru manir akhirnya sahabat ini matur datangkan Nabi Muhammad s.a.w di hadis yang lain Rasul bersabda inna sodako talataka ufiyyadirrohman Qoblaan takafiyyadisair sesungguhnya pahala sodako itu sudah sampai di sisi Allah sebelum sampai di tangan orang yang meminta kita maring sodako orang bismillah ikhlas karena Allah karena orang itu minta pasti butuh karena minta pasti bu butuh dikasih bismillah sak gurunya diterima yang minta sehingga tidak ada masalah salah alamat keliru orang tidak ada masalah pun sudah tercatat di sisi Allah makanya disini kita kembali dulus ikhlas dan jangan sampai sampai menyakiti apa namanya orang yang menerima sedekah Bapak Ibu yang kami hormati yang saya terangkan tiga tadi itu mulai dari Ria man undat-undat ada menyakitkan itu itu disampaikan Allah dalam firmanya surat al-Baqarah ayat 264 wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan cara menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkakan hartanya karena Ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian ini jadi tiga virus sodako tadi terdapat dalam satu ayat al-Baqarah 264 yang terakhir yang keempat virus sodako adalah sedekah dari harta yang haram kira-kira ada enggak dapat uang korupsi ya 100 juta di sodakono 10% 10 juta dengan maksud supaya bersih berkah tidak diterima Allah dan rezikinya enggak bersih enggak berkah haram tetap haram Allah berfirman di dalam surat al-Baqarah 267 ya ayuhalladina amanu angfiku mintoyibatimakasabtu wa mimma akhrajnalakum minalawm wahai orang-orang yang beriman ingfakkanlah atau sedekahkan sebagian dari rezikimu yang kamu usahakan yang baik-baik itu yang tadi berarti yang enggak baik disetekahkan tidak diterima Allah wa mimma akhrajnalakum ardan termasuk sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi ini berarti petani sebagian tadi-tadi hasil usaha bisa tadi usaha korupsi usaha macam-macam lah yang tidak diperkenankan Allah termasuk al ngentitu ngentit al ngana duwe'u ngana duwe'u nengku 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 dan sebagainya itu usaha yang enggak bagus dan apa-apa yang dikeluarkan yang kami keluarkan dari bumi petani petani ini kok yaitu Pak sing api-api disimpen dipek sing elek-elek gabuk-gabuk misalnya padi ya di sotak di zakat di sotakon jadi yang jelek-jelek itu dipilih di untuk zakat kalau petani itu kalau pertaniannya itu dari pengairan ya kan itu kan apa namanya lima persen kalau tadi hujan kan sepuluh persen dan zakatnya begitu itu nih zakat itu ditongsi ngelak-elak atau dicampur antara yang baik dengan yang jelek enggak boleh Allah sudah menyinggung itu di dalam surat Ali Imran ya bukan-bukan surat apa ini udah saya catat ini ayatnya begini dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya jadi petanin itu gabuk-gabuk di botan purun mengampek botan purun ngambil karena itu sedikit isinya atau gak ada isinya itu malah disediakan pada orang lain ya dia mengambil yang baik-baik itu disintir Allah dalam Al-Quran seperti itu jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian sedekah kita tidak dapat pahala atau berkurang pahalanya disebabkan kalau kita sedekah yang pertama tadi yang ini dari harta yang haram atau dari dari harta yang jelek atau dari usaha yang jadi harus dari usaha yang bersih di hartanya pun harta yang ber yang bersih Bapak Ibu yang kami hormati empat virus itulah yang perlu kita jaga paling tidak itu ya sehingga supaya sudah kau kita diterima Allah sudah kau kita mendapat pahala dan sudah kau kita mendapat berkah Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk bagi dengan semuanya Amin Allah ma'amin kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.